Inilah sebuah lokasi cagar budaya yang masih menjadi pertanyaan besar pasalnya sebagian orang mengatakan jika ini adalah makam atau petilasan seh subagir ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan jika ini adalah prasasti Noko lalu apakah ini sebenarnya Mari kita ikuti penelusuran berikut ini terlihat tengret enggak enggak nih pesaryanya makan seh subagir itu sebelah pundi ini subagir mak di subagir itu omak di subagir itu kan ngerti nonton jawatan yang ganteng Saryane kabarnya tempat ingin di seh mak di mude seh mak di subagir itu pergi janteng Saryane nonton tulisannya Saryane pak Desa Subagir beton-benteng janteng pemberi kata-kata sarkabarnya nanti montornya ini kok pesaryanya Pak D. Subakir sudah punya pak? Subakir pesaryanya seh Pak D. Subakir betul gak apa? seh Subakir seh Subakir oh betul kenal oh betul kenal? oh jadi kan kalau Pak D. Subakir gak udah kenal oh gak sama belum makan kok pados nih Moga pak Moga pak Pak, pak, yang saya berada di sini Sekarang saya berada di sini Yang ada di sini Yang ada di sini Pak D. Subakir Pak D. Subakir Pak D. Subakir Yang pun ini Pak D. Subakir Ini Oh ini ada di sini? Ini ada di sini Ini ada di sini Ini ada di sini Jadi Mereka berada di sini Lurus di sini Jadi mereka berada di sini Lurus di sini? Ini langsung di sini Ini di sini Moga pak Moga pak Mereka ini di sini Ini di sini Ini di sini Ini di sini Ini itu 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 Ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan masih selalu sehat walafiat dan tetap dalam lindungannya serta lancar rezekinya oke kawan-kawan semuanya hari ini saya masih berada di Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan sisi selatan tempatnya di Kecamatan Sambeng desanya Nogo Jatisari Oke jadi disini itu ada sebuah tempat ya ini kan di pinggiran kampung atau pinggiran desa Nogo Jatisari ini ya waktu itu memang saya jumpai disini ada tulisan makam atau petilasan Syah Subakir ya yang mana Syah Subakir itu sudah familiar sudah tidak asing lagi yang mana ceritanya berkaitan dengan apa namanya Sabdo Palon Nayo Genggong jadi punya musuh yang mana musuhnya itu Raja Demit Raja Jin setanah Jawa yang namanya Sabdo Palon Nayo Genggong Nayo Genggong atau Naryo Genggong jadi beberapa bulan yang lalu disini saya menemukan atau menjumpai ada tulisan petilasan atau makam Syah Subakir disini tepatnya mantep disini nggak tahu tiba-tiba kenapa giliran saya mau nyoteng tulisan itu hilang lenyap ya lenyap hilang nggak tahu siapa yang mengambilnya dulu padahal tertulis dengan jelas tidak tahu kenapa apakah tempat ini gagal menjadi petilasan atau karena jalannya yang masih sulit atau karena apa ya ya tapi daripada kita kenapa-kenapa coba kita telusuri ke dalam kita lihat di dalamnya di lokasi yang mana disitu ada sebagian orang yang meyakini adalah petilasan atau makam Syah Subakir Oke ikuti saja perjalanan saya ya kawan kita blusuk-blusuk nengjeruh ke dalam barangkali kita jumpai disana masih ada petilasannya soalnya tulisannya koes hilang menghilang dengan lenyap kita akan jalan ke dalam kira-kira satu kilometer katanya saya juga belum tahu kira-kira satu meter dengan jalan setapak seperti ini oke dulur-dulur semuanya jadi kita sudah berada di tengah-tengah hutan seperti ini ya ini saya putar biar tahu lokasi saya berada ini di tengah-tengah hutan jati dan juga hutan jati ini masih ada tanaman-tanaman liar seperti apa ini hutan campuran ya hutan campuran masih ada jati ada jati dan juga hutan tanaman-tanaman liar lainnya jadi tadi saya kesini melalui jalan setapak seperti ini tadi saya naik motor nah kira-kira dari dari jalan yang dulu ada tulisan petilasan atau makam seh subakir itu kita masuk ke hutan ini sejauh satu kilometer kebetulan pada hari ini cuaca tercerah tidak ada hujan seumpama hujan kemungkinan besar kita tidak bisa masuk dengan mengendarai motor harus jalan kaki nah dulur-dulur semuanya saya juga heran dulu ada tulisannya petilasan atau makam seh subakir namun kali ini tidak ada entah tidak tidak tahu apa sebabnya apakah karena banyak yang tidak percaya kalau ini adalah makam atau petilasan seh subakir atau karena jalannya yang sulit atau karena apapun ya saya juga kurang paham yang jelas disini di tengah hutan jati ini sudah dibangun sebuah rumah atau cungkup yang cukup besar bisa kita perhatikan disitu terdapat rumah dengan dua dua cungkup atau joglo ya semacam joglo disitu dicet warna biru kalau tidak salah ya warna biru kita amati kita dekati kondisi bangunan yang mana katanya atau sebagian mempercayai katanya ini adalah petilasan seh subakir yang mana seh subakir itu apa ada kaitannya dengan raja dengan sabdo palonmayo genggong tempatnya seperti ini tulur tulur tempatnya seperti ini ini jauh dari pemukiman warga tapi nyamuknya ya Allah nyamuknya itu bawanya sekali ini jengklong 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 pedol tengterempel ini di tangan jengklongnya bawanya apakah karena jengklongnya yang banyak dan juga tempat yang dalam ini sehingga jarang orang kesini mungkin pada terjebak kesini akhirnya tulisan petilasan atau makam seh subakir itu dibuang ya yang jelas disini juga terdapat tulisan dilarang merusak merubah fungsi dan bentuk cagar budaya mencuri memperjualbelikan cagar budaya dan seterusnya jadi artinya ini adalah salah satu bangunan ini adalah salah satu cagar budaya yang dilindungi BPCB Jawa Timur oke jadi kalau dari luar itu seperti ini baik dulur-dulur semuanya sekarang kita amati bagian dalamnya seperti apa sebenarnya cungkup ini disini ada semacam gerbang atau gapuro ini ada tulisan mohon melepas alas kaki jaga kebersihan oke kita masuk Bismillahirrahmanirrahim jadi yang dimaksud petik lasam atau makam sesubakir itu disini nah ini anehnya ya anehnya sekali yang kita jumpai disini malah ada prasasti oh prasasti yang sangat tinggi sekali ya ini prasasti atau batu apa ya ini ya batu tapal batas kayaknya nah dulur-dulur semuanya setelah kita amati di dalamnya ternyata hanya ada sebuah batu yang tinggi berbentuk seperti pedang maka kalau ini disebut sebagai makam atau petirasan seh subakir kayaknya masih ragu-ragu kesimpulannya berarti situs cagar budaya ini adalah situs cagar budaya yang simpang siur di kalangan masyarakat setempat oke jadi dalamnya cuma seperti itu kawan di dalamnya ada sebuah batu lancip ya kemudian disini ada kentongan tau kentongan kan kentongan itu ya kentongan alat komunikasi zaman dulu ini kalau ditutuk itu tung 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 gitu ya disini juga ada sapu ada cikra tapi tidak saya temui juru kunci disini jadi kosong suwung pelompong disini tidak ada apa-apa nah itulah ya kawan-kawan kita sudah melihat isi di dalamnya yang mana tempat ini dulu memang ada tulisannya petilasan atau makam seh subakir nah kalau dipikir-pikir kadang-kadang itu bikin saya emosi ya bikin saya itu emosi bikin saya itu bertanya-tanya apakah iya disini itu makam atau petilasan seh subakir jadi bikin bingung saya itu sempat bingung sebenarnya makam seh subakir petilasan seh subakir itu yang mana karena di Jawa Tengah dimana itu dimagelang atau dimana itu juga ada kalau orangnya satu kenapa makamnya itu ada beberapa ini inilah hal-hal yang kadang-kadang masih menjadi tanda tanya besar apakah seh subakir itu benar-benar ada atau hanya sekedar legenda atau cerita belaka tentunya wah mahu alam barangkali ada yang tahu tentang cerita sebenarnya apa sebenarnya tentang seh subakir anda bisa komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh